. Usia ditinggal Brian Ferreira, Persela Lamongan masih belum mendapatkan pemain asing untuk menggantikan. Seperti apa kriteria pemain yang diinginkan? Sampai sejauh ini belum ada. Dari manajemen belum ada sinyal siapa pengganti Brian, kata Iwan Sepiawan Usai memimpin latihan, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Iwan juga mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen Laskar Joko Tingkir untuk mencari pengganti Brian, karena dia sudah tidak lagi memiliki pemain incaran. Pasalnya, beberapa pemain bidikan sudah taken kontrak dengan tim lain, jujur aja saya tidak ada ide siapa pemain asing yang saat ini masih free. Saya nggak punya ide untuk itu karena beberapa pemain yang menjadi bidikan kita dari awal semuanya udah kontrak di tim Liga 1, ujarnya, lalu, seperti apa pemain incaran Persela Lamongan? Iwan menyebut, kriteria pemain yang diinginkannya adalah seorang pemain berkarakter menyerang yang mampu menopang Ivan Carlos sebagai ujung tombak. Pemain tersebut, menurut Iwan, adalah pemain yang bisa berposisi sebagai second striker. Jadi intinya karakter yang saya inginkan adalah pemain second striker, tapi juga yang bisa berperan sebagai striker, itu dia. Dari segi kemampuan individu, Iwan juga mendambakan pemain yang memiliki karakter yang kuat dalam pemuasaan bola. Karena pada saat kita melakukan counter attack, ada momen di mana kita menunggu beberapa saat untuk datangnya pemain-pemain dari second line. Jadi pemain asing seperti ini yang kita butuhkan. Iwan berharap manajemen Persela Lamongan segera mendapatkan pemain untuk mengisi slot pemain asing Asia yang ditinggalkan Brian Ferreira. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kabarlah tentang pemain asing siapa yang bisa kita datangkan.